Oke selamat pagi di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk kasih tau ke kalian tentang game terbaru yaitu Unending Dawn ya guys ya Simpelnya ini game menggunakan art style anime dan kalo misalkan gue liat videonya ini tuh dia bisa dibilang mekaniknya bakal cukup tinggi ya cuy Karena bakal kayak bakal susah gitu nanti kalo gue liat liat Soalnya bisa dibilang gameplaynya tuh mirip-mirip kayak Dark Souls ya jadi kita gak bisa kayak asal nyerang gitu Jadi bener-bener kayak butuh strategi harus nge-parry harus ngedote segala macem Dan ya kayaknya emang harus hati-hati gamenya ya Dan disini bakal gue tampilin 2 video, yang pertama ini sekitar 6 menitan Ini video pertama mereka 9 bulan yang lalu Dan yang terbaru nanti ya disini ya 7 menitan yang terbaru itu Liat ya bisa nge-parry ya Jadi bener-bener gak bisa sembarangan kalian asal nyerang gitu cuy Liat itu tadi darahnya si MC nya ya Kena serang dikit berkurangnya lumayan itu cuy Ini harusnya nanti pas lagi di video kedua harusnya kotanya bakal lebih rame sih Ini jujur sepi banget cuy Ini video pertama ya dan gue belum nonton sama sekali guys Nontonnya beberapa menit doang sih gak full ya Kalo yang video kedua gue belum nonton cuy Nah liat nih ya Ya bisa dibilang gameplay kayak Dark Souls, Elden Ring gitu-gitulah ya Maksudnya bukan gameplay keseluruhan ya Maksudnya gue kayak harus hati-hati ya mainnya ya Liat itu Sekali kena serang darah aja segitu cuy Itu mungkin sekitar 4 atau 5 hit mati ya Wah ini agak-agak susah sih seriusan Nge-parry itu ya Tapi untuk itunya tadi gak terlalu susah ya Mungkin gara-gara masih elite monster ya bukan bossnya ya Wah bener banget ini mah Elden Ring banget ini Kalo misalkan ke suatu tempat tuh Tiba-tiba mapnya berubah warna jadi apa gitu ya Jadi agak-agak gelap gitu Bossnya kah? Gue gak tau apakah memang sistem gamenya seperti ini Kayak kosong aja gitu Kita kayak lawan-lawan boss Random gitu ya Dapetin senjata segala macem Cuman aja sih ini bener-bener kayak Elden Ring sih Maksudnya gue bener-bener gak rame guys seorangnya Bisa lompat anjir Ah ini sih susah sih guys Ini kita bener-bener harus ngapalit Wah gila Itu sih kalo bayang main kayaknya pasti kena tadi Harus apelin movesetnya dulu ya Kalo agak ini kita yang mati cuy Oke juga untuk sistem nge-parrynya bakal dibatesin sih Tuh ya Gue gak tau itu di atas darahnya apa ya Soalnya setiap kali kita nge-parry itu itunya penuh guys Wah gila lah tuh ya di mecha guys Kena auman doang segitu cuy di mecha Oke ultimate Terus ya kayak tiba-tiba langsung pindah teleport Ke atas udah tiba-tiba kesini lagi dong Ini mapnya bener-bener ngingetin gue sama God of War dah Hawa-hawanya ini banget guys Kayak God of War banget Ngingetin banget ya Jangan bilang itu bossa bisa berdiri Terus kita lawan dia Yang gede Oh enggak deh ada yang kecil lah ya di bawah ya Gue kira lawan yang gede anjing Kayak Alden Ring coy Monster aneh-aneh Oke dia pake topeng gitu Baru rat gitu ya Bobanya ya Ah iya ini mah Gak bisa salah-salahan guys Ah sekalian asal Sekalian asal segitu dong Ini jujur game-game begini bukan tipe-tipe gue banget ya Gak terlalu suka gue sebenarnya Karena gue apa Gak bisa ya main game-game yang Butuh konsentrasi tinggi gini Gak bisa gue Coba ntar abis ini kita bakal skip ke video yang kedua ya Trailer yang kedua Oke dia berubah Wah gila sih Kayaknya yang buat game pun Belum tentu bisa menang ya Lawan boss ini cuy Gue penasaran Kalo misalkan nge-parrynya itu full Kenapa ya efeknya ya Bisa ultimate kah Enggak sih Kayaknya itu batasan Mungkin ya Kalo misalkan penuh bakal nge-break kitanya guys Ultimate kena Oke kita coba lihat ke video yang keduanya guys Dan ini adalah video keduanya guys ya Ini intinya kayak Apa gereja atau apa tuh guys Kebakar ya Ini masih cutscene ya Belum gameplay battle nya Belum gameplay battle nya Oke Orangnya tadi tiba-tiba Meledak terus berubah jadi monster yang tadi ya Eh kita putus coy Satu tangan doang itu gimana battle nya dah Lawan kadal Kada ada ini ya Ada informasinya Ini masih early version guys Dan ini kalo gue liat ini MC nya beda lagi nih senjatanya ya Gue gak tau apakah nanti Emang bisa ganti-ganti senjata Atau memang orang yang berbeda Gue gak tau ya Semoga sih bisa kayak Elden Ring ya Bisa ganti-ganti senjata guys Enak cuy Tipe spear Grafiknya oke sih Ini video yang kedua ini Grafiknya udah oke banget guys Beda sama yang Agak beda sama yang pertama ya Grafiknya better lah Ini ada jebakan dong Siapa sangka guys Itu ada jebakan aja Gue pun juga kayaknya gak sadar dah Kalo misalnya tiba-tiba ada jebakan disitu Ah sumpah nih ingetin gue Kayak God of War banget tadi tuh guys Kalian kalo misalkan main PS2 Main God of War Pasti inget tadi tuh Scene yang tadi tuh ya Itu scene dimana kita lawan raksasa gede guys Kita masuk kayak ke dalam tubuhnya gitu ya Ini juga lagi tangan Ini kayak referensi dari God of War deh Di neraka ya Ngingetin God of War banget cuy Eren anjir Ada Eren guys Eren Yeager cuy Oh itu kaki ya Gue kirain ini rambut Rambut tadi cuy Rambut panjang Iya bener Eren anjir Eren itu guys Nah ini baru bossnya nih Set som juga ya Tangannya gede Terus bawa pedang gitu Nah itu udah pasokan-pasokan bekut Takutnya bisa gerak Nanti tuh ya Dan sini UI nya juga beda ya Gue baru sadar lagi UI nya beda sama yang versi pertama guys Oh bener Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan kita nge-break keseringan Dan itu punya full Itu Apa Eh sorry Kalau misalnya kita nge-parry terus-terusan Itu bisa nge-break kita juga guys Jadi harus hati-hati ya Bener ya Kamu latihan tuh Yang di atas darah ya Jangan keseringan nge-parry guys Nanti Apa Ancur dia Tapi kalau misalkan Dilihat sih Kayaknya gak sesusah Dark Soul ya Ini kita cuma Emang harus Apalin aja sih Nge-upset dari Si bossnya ini Buset Gila sih Ini kayaknya kalau misalkan lawan boss-boss Bergede apa Gede begini ya Bisa 2 hit 3 hit Mati sih kita Kalau kena jurusnya ya Setengah bar lagi tuh ya Ada susah position-positionnya gitu ya Buat nge-heal ya Parry dulu Uh terbang Dia kayaknya defensenya bakal lancur dikit lagi dah Di bawah darah Soalnya pengen full tuh ya Kalau lancur kenapa dia Ini kah tidur Break Oh iya bener guys Oke langsung animasi ya Asli ini Ini game bakal try hard banget sih Susah ini guys Berubah dong Buset Malah jadi kayak alien gitu ya Lawan lagi Aduh Ini Gue benci nih guys ya Boss-boss kayak gini Gue paling benci nih Kita lawan dia tuh 2 kali Itu gue paling males Cuk Masalahnya kalau misalnya gagal Terus ngulang lagi Kita harus operin lagi movesetnya Cuk Moveset yang versi ininya ya kan Ferry Mana positionnya sisa 2 lagi Gila sakit banget coy Mapnya kayak dipersempit gitu sama dia ya Gila sih Ngeri cuy Apa Soundnya sepatu paling banget cuy Menang gak sih dia 1 bar lagi cuy 1 position lagi juga ya Yah kalah sih kayaknya dah Udah ya segitu doang ya Kayaknya yang Yang buatnya juga Belum tentu bisa menang kayaknya Susah cuy Yah intinya disini kalian Kalau misalkan Pengen Cobain gamenya Nanti bakal gue taruh link Pre-registrasinya guys ya Cuma ya jelas untuk releasenya Emang gak tau kapan ya Juga kayak masih lama banget cuy Dan oke teman-teman Jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video Silahkan like Kalau gak suka sama video Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah